Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya Amin ya Rabbah Alamin Teman-teman kali ini kita akan belajar mengenai materi imbuhan Nah teman-teman sudah pernah mendengar atau belum imbuhan? Teman-teman pasti penasaran kan? Simak video ini sampai selesai ya Imbuhan adalah kata dasar yang sudah berubah dan memiliki arti yang berbeda Kenapa sih kita harus belajar imbuhan? Teman-teman kita belajar imbuhan agar tidak ada salah paham di antara kita Misalnya Fahri menyapa Oi Berbeda dengan Fahri disapa Oi Menyapa dan disapa itu termasuk kata berimbuhan Kata dasarnya itu Sapa Nah teman-teman imbuhan ini ada beberapa jenisnya Ada banyak Nah kita bagi menjadi empat Ada prefix, ada suffix, ada convix, dan ada invix Nah kita jelaskan satu-satu ya Yang pertama prefix Prefix ini awalan Sederhananya ingat ya Awalan Berarti imbuhan ditambah kata dasar Misalnya Awalannya me Contohnya melihat Kata dasarnya lihat kemudian ditambah me Jadi melihat itu termasuk kata berimbuhan Selanjutnya contoh yang pe Pejuang Ada juga pelajar Dan perhalus Kemudian ada di Di ini bisa diinjak Kemudian ke Kelima Ter Terbaru Dan terakhir Ber Bersama Teman-teman bisa mencari contoh suffix atau awalan yang lainnya Karena masih banyak Selanjutnya yaitu suffix Suffix ini akhiran Berarti imbuhannya ada di akhir ya teman-teman Contohnya Akhirannya kan Kata dasarnya berarti ada di Awal Kemudian imbuhannya ada di akhir Akhirannya kan Hidangkan Kata dasarnya hidang Dan akhirannya kan Kemudian yang akhirannya i Ada akhiri Akhirannya an Ada makanan Akhirannya nya Ada akhirnya Akhirnya Selanjutnya Ada infix Infix ini Sisipan Berarti imbuhannya ada di tengah-tengah kata dasar teman-teman Contohnya Contohnya L Kata dasarnya Tunjuk Jadi telunjuk Kemudian M Kemudian M Kata dasarnya getar Jadi gemetar Kemudian yang terakhir R Kata dasarnya suling Jadi seruling Kemudian ada satu lagi teman-teman Yaitu Konfix Ini imbuhannya ada di awal dan di akhir Contohnya Ber dan an Konfixnya ber dan an Contohnya bersamaan Selanjutnya Selanjutnya Per Awalannya per dan akhirannya an Contohnya peraturan Kata dasarnya atur Kemudian ada ke dan akhirannya an Contohnya keadilan Selanjutnya Selanjutnya ini Kata dasarnya lanjut Kalau dikasih imbuhan jadi selanjutnya Pe dan akhirannya an Contohnya perumahan Oke teman-teman itulah materi pembelajaran kali ini Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya Terima kasih Mohon maaf apabila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati